Selamat datang di Bita Max, tujuh.com channel, salam maksimania Kehadiran new Honda e-dv 160 lalu tentu membuat pemisah penasaran Mas, bentuknya kan mirip Lantas bagaimana terkait spesifikasi dari Honda e-dv 160 Jika dibandingkan dengan pendahulunya Yaitu Honda e-dv 150 Apakah ada peningkatan yang signifikan? Oke, mari kita bahas Selamat menikmati video ini Yang pertama saya bandingkan terkait e-dv 160 Dengan e-dv 150 adalah rangka dulu Karena di bagian rangka dan kaki-kaki itu sama persis Rangkanya tetap double cradle Suspensi depan teleskopik Suspensi belakang dia dual shock swing unit Travel suspensi depan di 130mm Dan travel suspensi belakang di 120mm Tidak ada perubahan Ban juga sama ya ukurannya Depan di berapa nih Saya cek dulu Soalnya sama ya bro Ini gampang 110x80 ring 14 Untuk ban depan Cuplis bias Untuk ban belakang 130x70 ring 13 Terus sudah cuplis Lanjut Cakram depan sama Yaitu 240mm Cakram belakang sama di 220mm Untuk kali perim depan Yang CBS dia 2 piston plus 1 untuk CBS Sedangkan untuk rim ABS cuma 2 piston saja Lanjut untuk rim belakang dia sudah cakram Dicepit dengan kali pernisin 1 piston kanan Terkait cakram sudah wavy di semua ya Intinya ini rangka kaki-kaki sama Dari e-dv 160 maupun e-dv 150 Lanjut mengenai perbedaan yang cukup mencolok adalah di bagian mesin Jelas e-dv 160 mengusung mesin ISP plus SOHC 4 cleb berpendingin cairan 156,9cc Sedangkan e-dv 150 cuma 149cc SOHC 2 cleb Atau Honda nyebutnya mesin ISP saja Tanpa embel-embel plus Jelas dengan kubikasi yang lebih tinggi Beda tujuan CC ya Terus cleb yang nambah 2 Yaitu IN2X2 Praktis efisiensi aliran bahan bakar dan udara akan lebih lancar ya Ketimbang yang SOHC 2 cleb Lanjut untuk clamp power puncak ya Ini menarik Jadi sesuai gambar disini E-dv 160 menggunakan mesin yang lebih tinggi kubikasinya Dan mampu meningkatkan tenaga puncak 1,48 horsepower Lebih tinggi daripada E-dv 150 Atau ada kenaikan dengan prosentase 9,36% Mesinnya lebih bertenaga Dan diputaran mesin yang sama Di 8500 RPM Begitu juga tentang torsi puncak Mesin E-dv 160 Mampu meningkatkan torsi lebih tinggi Di 0,9 Nm Atau naik 6,12% Ketimbang mesin E-dv 150 sebelumnya Dan masih diputaran mesin yang sama 6500 RPM Jadi kesimpulannya soal mesin Memang E-dv 160 Lebih berpower Lebih bertenaga Dan juga lebih bertorsi Ketimbang E-dv 150 Ini update yang tentu akan terasa langsung ya Bukan cuma update warna Update tampilan Ini update mesin Jelas lebih terasa Oke Soal mesin sudah Kita lanjut ke dimensi Jadi kan bentuknya 11-12 Lantas apakah memang Dimensinya sama Ternyata tidak Panjang memang sama Di 19-50mm Lebar di 7-6-3mm Tapi E-dv 160 Lebih tinggi Pak D Yaitu di 11-96mm Atau 43mm Lebih tinggi dari E-dv 150 Karena visornya lebih tinggi Seperti itu Terus mengenai jarak asloda sama Di 13-24mm Ground clearance sama Di 165mm Nah yang beda lagi Di tinggi jog Jadi E-dv 160 Lebih rendah Lebih pendek Jognya di 780mm Atau lebih rendah 15mm Ketimbang E-dv 150 Yang tembus 7-95mm Praktis E-dv 160 Akan lebih ramah Untuk orang pendek Seperti saya Penasar mau lihat Yang saya masih bingung adalah Di bagian bobot Jadi Untuk E-dv 160 Baik CBS maupun ABS Kata Honda Itu bobot Basahnya sama di 133kg Kenapa bingung mas? Biasanya ABS lebih berat? Biasanya Tapi E-dv 150 Berbeda ya Pak D Karena untuk yang versi CBS Cuma di 132kg Dan ABS Di 133kg Jadi soal bobot Memang 11-12 ya E-dv 160 Maupun E-dv 150 Cuma yang bikin saya bingung Yaitu Di E-dv 160 kok ABS dan CBS Kok weight Atau bobot Basahnya kok Sama ya 133kg Penasaran? Terakhir adalah Tengki bahan bakar Yang mana E-dv 160 lebih lega 0,1 liter Atau 100cc Lebih lega Ketimbang E-dv 150 Yang tembus 8 liter saja Oke Udah jelas ya Untuk dimensi memang 11-12 Cuma E-dv 160 Dia lebih tinggi Dan Joknya lebih pendek Lebih pendek Lebih rendah Sorry Dan poin yang terakhir adalah Kelistrikan antara E-dv 160 Dibandingkan E-dv 150 Sama Pak D Akinya sama Aki MF 12V 5Ah Aki sama ya Kapasitas Lampu-lampu sama Headlamp Sen Lampu rem Lampu posisi Lampu plat nomor Backlight speedometer Sama-sama sudah All LED lights Itu sama Sistem pengkapian sama Dia TCI Atau Full Transistor Reset Bedanya Karena mesinnya beda ya E-dv 160 Menggunakan mesin ISP Plus 4 clip Menggunakan busi NGK NMAR 8L Strip 9 Bandingkan dengan mesin E-dv 150 ISP Yang menggunakan Busi NGK MR8K Strip 9 Sudah ada fotonya Saya cuma bacain itu Oke Itu aja mengenai Komparasi spesifikasi Antara Honda E-dv 160 Dibandingkan dengan Honda E-dv 150 Yang mana Kesimpulannya adalah Harga naik dikit Fitur tambah Karena ada STC Speedometer baru Gitu kan Mesin ganti Lebih bertenaga Lebih bertorsi Lebih mantap lah Untuk E-dv 160 Dan yang terakhir adalah Mas Pilih mana E-dv 160 Ya Kalau penginsatannya itu Saya akan menjawab Pilihlah Honda E-dv 160 Yang Vc tertinggi Vc ABS Kalian Karena rimnya ABS Rim ABS Honda Menurut saya Lebih enak Dibang rim CBS Rim depan lebih enak Rim belakang lebih enak Sudah ABS single channel Tentu Lebih enak ya Bagi saya Tapi gak tau Buat pemirsa Karena Pemirsa yang pegang uang Itu terserah Mau beli yang CBS Vc yang terbawah Atau sekalian Vc tinggi Itu bebas Sesuaikan dengan Kemampuan masing-masing Dan juga Tentu kebutuhan Oke Itu aja mengenai Honda E-dv 160 Dibandingkan E-dv 150 Saya masih menunggu kabar Dari Astra Motor Yogyakarta Ada unit display Tidak Karena Saya juga penasaran Mau lihat Motor Gaya petualang Perkotaan Tapi mesinnya sudah 156,9 cc Yang mana Mesin ini Di pcx 160 Wena Kenceng Di vario 160 Juga kenceng Dan juga Irit Ingat ya Kenceng dan juga Irit Itu aja sedikit Detail komparasi Antara E-dv 160 Dan juga E-dv 150 Jika ada pertanyaan Terkait video kali ini Bisa ditinggalkan Di kolom komentar Di bawah Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Salam Maximania Penasaran Mau lihat Belum ada kabar Terima kasih